Selamat datang kembali, di video ini kita akan bahas mengenai fungsi sum product pada Microsoft Excel Fungsi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian antar baris yang bersesuaian Nah misalnya, disini kita punya 2 kolom ya Yang diwakili dengan kolom nilai 1 dan nilai 2 Dan nanti akan saya contohkan hasilnya di sel D6 disini Untuk penggunaan fungsi sum product pada Microsoft Excel Pertama kita ketik sama dengan, lalu fungsi sum product Ini dia, tinggal di klik Kemudian ini ada area pertama, area pertama ini bisa berupa angka atau rang di Excel Ini akan saya blok dari kolom nilai, mulai dari sel B4 sampai sel B8 Kemudian saya pisahkan dengan titik koma sebagai pemisah argumen Kemudian saya blok kembali kolom nilai 2, mulai dari sel C4 sampai sel C8 Setelah itu tutup kurung Kemudian tekan tombol enter di keyboard Maka hasilnya adalah 130 Jadi cara kerja dari rumus sum product ini Ini mengalihkan 2 nilai Dalam 1 baris ya, dalam 1 baris yang bersesuaian Dalam hal ini, 1 dikali 6, 2 dikali 7, 3 kali 8, 4 kali 9, 5 kali 10 Dan hasil perkalian tersebut itu dijumlakan Nah, misalnya seperti ini Ini saya contohkan di kolom G Sama dengan 1, 1 dikali 6 Atau sel B4 dikali sel C6 Ini saya enter Hasilnya 6 Ini saya copy untuk mendapatkan hasil 2 kali 7, 3 kali 8, 4 kali 9, 5 kali 10 Ini tinggal saya tarik ke bawah Nah, ini merupakan hasil perkalian dari baris yang bersesuaian Nah, setelah kita dapat hasil, hasil perkaliannya Itu kita jumlahkan Nah, sama dengan Ini kita gunakan fungsi sum Kemudian saya blok Lalu tutup kurung Lalu enter Maka Akan mendapatkan hasil 130 Jadi selanjutnya kembali Fungsi sum produk pada Microsoft Excel Itu untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian Antar baris yang bersesuaian Dalam hal ini 1 kali 6 2 kali 7 3 kali 8 4 kali 9 5 kali 10 Kemudian hasilnya itu dijumlahkan Dan akan dapat hasil 130 Baik, selesai cukup Untuk video kali ini semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih